Halo, ketemu lagi dengan saya Mitchell dan kali ini aku ingin ngasih tau ke kalian bagaimana caranya Live streaming di Facebook, berbeda halnya dengan di Youtube Oke, bedanya apa? Kalau di Youtube itu, kalau kita putar lagu bisa langsung Jadi live streaming, musiknya juga ikutan live streaming Ya kayak gitu lah ya Sekarang di Facebook, beda ya Nah, langkah awal pasti aku nggak pernah bosen-bosen untuk ngasih tau ke teman-teman bahwa harus punya iVcam dulu Koneksikan handphonemu dengan laptop memakai iVcam Lalu ketiga, pasang OBS, install OBS, lalu disetting sesuai dengan tutorialku sebelumnya Yaitu bagaimana caranya setting dan setup OBS Lalu sekarang, yang keempat apa? Oke, ya pasti harus punya akun Facebook dong Kalau nggak punya akun Facebook kan, ya nggak bisa live streaming Iya nggak? Itu kayaknya nggak perlu dipertanyakan deh Oke, kita langsung aja ke poinnya Tadi itu poin sih, sekarang ini juga poin Aku kasih, aku klik aja langsung ini Facebook saya Sekalian promo, kalau mau follow, follow silahkan Oke, aku langsung aja klik Ya, video saya langsung Nanti akan muncul seperti ini Nah, disini Itu ada tombol gini Menggunakan microphone Anda, menggunakan kamera Anda Ijinkan atau blokir ya Nanti aja dulu ya Oke, kita lihat ke sini Gunakan kamera Ya, gunakan kamera Nah, coba lagi Nah, tadi Ijin kamera ditolak Berarti tadi harus diizinkan ya Oke, caranya gimana? Langsung aja ke setelan situs Gampang guys, kalau masalah itu gampang Kamera, ini langsung diizinkan Lalu microphone Ijinkan juga Oke, apalagi yang perlu diizinkan Minta izin terus lo Dari tadi Oke, selesai Kita refresh Kita refresh Nanti akan ada Akan ada perkembangan Disini Ya Nah, muncul deh Wajah saya disini muncul ya Nah, ini wajah saya Disini muncul Oke Kita langsung ke bagian Gunakan stream key Ya Kalau tadi gunakan kamera Bisa langsung Jadi, kalian pakai ini aja Gunakan kamera Nanti hasilnya kayak gini Nah, kayak gini Di pojokan sini nanti ada Langsung kameranya muncul Tapi Sekali lagi Ini Kekurangannya adalah Musiknya gak masuk Jadi, musik yang ada di OBS itu Gak masuk ke live streamingnya Facebook kalian Itu gak masuk Karena kalian menggunakan kamera langsung Nah, sekarang Aku menggunakan stream key Supaya apa? Nah, ini caranya Bagaimana supaya Ya Oke Bagaimana caranya Supaya bisa Audioku itu masuk Kesini Audionya masuk ke live streamingnya Facebook Ya Setelah aku copy Lalu aku ke setting Settingnya OBS Ya Kesettingannya OBS Lalu aku pergi ke stream Lalu aku pergi ke Facebook Lalu disini Servernya default Ya Oke Terus aku Tempelkan disini Lalu aku apply disini Lalu aku oke disini Ya Selesai nih Sekarang udah selesai ya Oke Sementara menunggu nih Ya Menunggu Siaran langsung Dilakukan di OBS Nah Di bagian ini nih Start streaming Aku klik Ceklik Nah Oke Tinggal menunggu Nah ini ada Tombol biru disini Nah Tombol biru disini ya Di pojokan ini Tombol biru Kelihatan ya Nah Sekali lagi Aku mau ngasih tau ke kalian Jangan khawatir Ketika ada Bunyi dobel-dobel Di live streamingnya Facebook Tetap aja ngomong Seperti biasa Karena Orang yang nonton Live streaming Facebook anda Itu tidak akan Mengalami Kedilean-kedilean Yang lain Yang temen-temen Rasakan Sebagai penyiar Ya It's okay Gak apa-apa Secara langsung ya Nah Tambahkan judul ya Saya belum menulis judul ya Tadi ya Aduh Mana ini Tambahkan judul ya Disini Aku judulnya Aku tulis Bagaimana Live Streaming Di Facebook Nah Sudah ya Terus aku Share langsung Klik Oke Ditunggu sebentar guys Memang Facebook Sedikit Lemot Nah Muncul tuh Secara langsungnya Ya Nah Nah Eh Secara langsungnya Sudah muncul Aku matikan dulu Ini ya Supaya temen-temen Bisa lihat Disini Aku klik Disini Ya Volumenya Aku gak Ini ya Volumenya disini Aku Jangan dinyalain Volumenya Yang bagian ini Bagian ini Dan ini volumenya Jangan dinyalain Ya Nanti kalau dinyalain Nanti terjadi delay Ya Terjadi delay Jadi dobel-dobel Nanti suaranya ya Jangan dinyalain Biarkan aja begitu Tapi Nanti Orang yang Menyaksikan Live streaming kita Itu Tidak akan Merasakan Kedelain Kedelain Yang kita Rasakan Oke Oke Jadi seperti itu Guys Saya rasa Sudah cukup ya Bukan saya rasa Sudah cukup Tapi Sepertinya Apa lagi Yang perlu dibahas ya Sepertinya Apakah saya harus Menunggu Orang Menonton dulu Baru saya Mematikannya Aduh Kasian dong Nanti mereka ya Oke Saya selesaikan dulu Ini semuanya Gampang kan Jadi kalian bisa Kalian bisa Live streaming Dengan Kamera handphone Yang bagus Ya Dengan audio Yang bagus Kayak gini Ya Dan orang juga Nontonnya juga enak Juga bagus juga Oke Dan Selesai itu Aku Akhiri video Siaran langsungnya Ya guys Bagi yang di facebook Sampai jumpa Make sure kalian harus Subscribe youtube ku Dan lihat Bagaimana caranya Bagaimana caranya Aku tampilin dulu ya Bagaimana caranya Live streaming di facebook Dan di youtube Oke Di playlist saya Yang berjudul Tutorial apa aja deh See you guys Bye facebook Aku klik akiri Nice Oke Selesai Disini Aku lihat Lihat postingan Ya Gimana sih Coba ya Aku lihat lagi ya Sumpah Klik Aku mati yang dulu Audionya disini Tuh Oke Ditunggu sebentar guys Memang facebook Sedikit lemot Nah Muncul tuh Secara langsungnya Ya Nah 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 Secara langsungnya Sudah muncul Aku matikan dulu Ini ya Supaya teman-teman Bisa lihat disini Kalau aku klik Disini Ya Volumenya Aku enggak Ini ya Volumenya disini Aku Jangan dinyalain Volumenya Yang bagian ini Bagian ini Dan ini Volumenya Jangan dinyalain Ya Nanti kalau dinyalain Nanti terjadi delay Ya Terjadi delay Jadi Doppel-doppel nanti Suaranya ya Jangan dinyalain Biarkan aja begitu Tapi Nanti orang yang Menyaksikan Live streaming kita Itu Tidak akan Merasakan Kedilean Kedilean Yang kita rasakan Oke Oke Jadi seperti itu guys Saya rasa Sudah cukup ya Bukan saya rasa Sudah cukup Tapi Sepertinya Apa lagi Yang perlu dibahas Oke Jadi seperti itu ya guys Sepertinya sudah cukup Ya Aku ke slide saya ini Langsung Supaya kalian Nggak pusing Melihatnya Tapi jangan pusing Ya Karena yang kalian Saksikan itu adalah Review Dari live streamingnya Ya Jadi teman-teman Jangan pusing Nah Bagaimana Supaya nggak Dobel-dobel Kayak gitu Gambarnya Kalian Bisa ke slide yang lain Live streaming Slide yang lain aja Kayak gini nih Ya Kayak gini Nanti hasilnya disitu Di Facebookan Dan mukanya Cuma muka gini doang Nggak dobel-dobel Karena Tadi itu Karena Kedobelan Karena UBSnya Numpuk disitu It's okay Nggak apa-apa Ya Jadi seperti itu Sampai ketemu Selamat mencoba Dan Tetap semangat Bye 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 selamat menikmati